selamat datang di channel Kang Asep terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel Kang Asep semoga teman-teman diberikan kelancaran dalam segala urusnya amin nah teman-teman mungkin ini bisa jadi solusi ya untuk saya pribadi gitu ya karena dalam membuat channel konten youtube itu berbentuk visual atau video jadi agak sulit gitu ya terlebih lagi untuk konten-konten Kang Asep di game Allscore Ranscape di konten video itu kan banyak tips dan triknya yang sulitnya itu karena punya target pribadi ya target sendiri pengen tuh sehari bisa tiga kali gitu ya untuk buat konten Allscore Ranscape nah karena kemarin-kemarin nyoba susah gitu ya dan akhirnya dapat solusi gitu gimana caranya supaya setiap hari bisa buat konten dan juga bisa dipublish akhirnya setelah ngulik-ngulik dapatlah gitu ya untuk game Allscore Ranscape itu di streaming gitu ya cuman waktunya juga kan menyesuaikan kalau misalkan lagi dagang gitu ya dagang basok nah jadi pagi-pagi itu kan emang harus beres-beres dulu di rumah gitu ya terus di tempat dagang gitu nah kalaupun udah nyantai baru bisa streaming jadi itu yang jadi kendala kenapa sih jarang sekali nge-posting gitu ya ataupun upload itu sampai 2-3 gitu di sekaligus kan nah ini juga setelah beberapa kali nge-upload gitu ya melihat analisa dari youtube sendiri buat kebaikan channel mungkin lebih dijadwalkan gitu biar lebih rapi tertata ini juga sambil mengoreksi memperbaiki dan mengevaluasi semoga channel Kang Asep ini bisa banyak memberikan manfaat lah buat teman-teman semuanya ya kerasahannya itu ini ya sebagai konten kreator terutama di konten youtube yang pertama ya caludi ya caludi ya jadi banyak yang harus dipersiapkan gitu ya sedangkan untuk buat konten itu harus disiapkan dulu gitu ya pertama dari materinya seperti apa bagaimana gitu ya untuk teman-teman ngelihati video itu rapi bersih gitu ya sedangkan di beberapa video sebelumnya kan emang amburadul gitu ya ya itu gitu ya jadi hal pertama itu memang caludi tidak enak dilihat lah saya sendiri aja gitu ya teman-teman pas lihat konten sendiri pengen muntah gitu jadi untuk sekarang mah karena banyaknya keresahan gitu ya ya banyaknya gak nyaman lah intinya mah untuk sekarang jadi lebih ke buat catatan-catatan dulu aja gitu ya sambil diisi narasi juga yang keduanya selain caludi itu tidak good looking ya sama gitu jadi gak enak teman-teman ngeliatnya juga yang minimal lah mandi gitu ya jadi harus mandi dulu lah gitu kalau misalkan pengen buat konten di youtube tuh jadi biar enak dipandang gitu terus juga untuk ambil materi gitu ya bisa langsung berhadapan dengan kamera itu emang butuh latihan dulu biar enak gitu yang ketiganya itu lebih ke ribet ya teman-teman ya ribet ketika harus buat konten karena memang banyak sekali yang harus dipersiapkan materi apalagi untuk kamera kan memang butuh peralatan seperti stand gitu ya terus apa sih yang buat nyapit kamera tuh biar stabil tuh apa ya yang cacapitnya kurang lebih seperti itu lah memang butuh waktu juga gitu nah karena ribet yaudahlah mending yang simple-simple aja dulu soalnya kan untuk streaming ya yang jadi solusinya jadi streaming aja gitu ya buat kontennya jadi tiap hari bisa terpantau menaikin levelnya mikirin konten terus akun level all school landscape-nya juga kan teman-teman lihat sendiri gitu ya mentok gitu stuck di free-to-play aja gitu karena apa pertama itu memang terbantu sulit untuk mempersiapkan konten keduanya untuk menaikkan level sendiri emang agak susah gitu jadi karena waktunya terbatas lah gitu jadi untuk sekarang kegiatan game all school landscape-nya dibarengi selain dengan konten-konten tips dan trik yang ada di short gitu ya itu ada juga di streaming-nya juga teman-teman pas nanti saya lagi streaming ya bisa sambil itu kan chatting-an juga ya karena kelemahan kemarin pas mau streaming itu ada yang berkomentar juga gitu ya tapi belum kebaca nah pas udah selesai di kontennya hilang gitu nah ini masih ngulik-ngulik juga gitu ya jadi pas streaming itu si komentarnya bisa muncul juga jadi enaknya pas nanti streaming itu kita bisa ngobrol lah gitu walaupun tulisan gitu ya gak apa-apa lah nah jadi kurang lebih seperti itu keresahan kenapa untuk konten-kontennya belum bisa terjadwal belum bisa konsisten gitu ya jadi ke depannya mungkin konten-kontennya akan jadi lebih berwarna ya gak hanya sebatas game old school landscape aja gitu jadi bisa sharing-sharing juga gitu terutama kan emang dunia introvert itu sulitnya nyari materi gitu ya sulitnya bersosialisasi yaudahlah mending nyari yang disuka aja nah yang disukanya apa aja nih gitu kan nah kalau saya sendiri itu hal-hal yang disukai itu pertama gitu ya sharing ya nanti bisa diskusi ya ataupun ngobrol-ngobrol seputar komik ya komik manga dan dong buah ya man buah ya nah jadi untuk sekarang itu komik-komiknya lebih ke seri man hua ya kalau kemarin-kemarin kan lebih ke komik manga gitu ya karena sudah bisa ketebak alurnya seperti apa yalah sudah inilah pengen mencoba sesuatu yang baru nah awal-awalnya itu ternyata komik man hua itu saya juga kurang suka gitu ya karena apa gitu terbiasa dengan tampilan yang ada di manga gitu jatuh hatinya keman hua itu karena nonton dong hua ya dong hua dari battle truth of the heaven atau btth ya itu gila banget grafisnya realistis gitu ya terus juga penasaran gitu pas mengikuti dong huanya soalnya kan masih jalan gitu ya ongoing gitu ya nah penasaran itu kayak gimana gitu ya cerita kelanjutannya dari btth ini nah ketemu komiknya mentok juga wah gila keren mulai terbiasa nih untuk baca komik dari man hua gitu ya abis itu udah mentok komiknya nyari kenopel sampai ketamatnya juga hitung keren lah gitu ya dari battle truth of the heaven ini nah disitulah sudah murai murai lagi sudah mulai peralihan dari manga ke man hua gitu tapi sekarang juga masih mengikuti gitu ya beberapa manga yang terbaru ya seperti one piece yang paling sering terpantau gitu ya karena kan muncul di sosmed untuk postingan postingannya sekarang kan mau muncul ini kan si luffy nya itu untuk gear 5 ya yang menjadi terobosan ataupun yang ter hot gitu ya ada live action nya juga gitu jadi nanti kedepannya bisa sharing-sharing juga dari manga anime yang kedua adaptasinya gitu ya kalau tadi kan dari man hua itu kan dong hua ya nah anime yang diikuti seperti apa kita akan sharing-sharing juga lah di catatan kang asep ya ataupun nanti teman-teman bisa ngerekomendasi ini kang ini bagus nih seperti apa nah nanti bisa ditonton nih untuk teman-teman yang lain yang satu frekuensi satu dunia satu frekuensi satu dunia yang sulit bersosialisasi di rumah aja diam terus ataupun lewat hp gitu ya kita bisa sharing-sharing lah di channel kang asep ya mulai dari anime yang diikuti one piece terus apalagi ya dan lain sebagainya nah kalau dong hua kan ini banyak juga referensi lah ataupun rekomendasi buat teman-teman yang ditonton bukan hanya dari battle truck of the happen gitu ya btth tapi ada yang lain nanti kita bisa sharing-sharing dan tentunya dari channel kang asep ini itu pastilah akan di buatkan juga konten-konten yang lebih apa ya lebih unik lah ataupun seputar informasi terbaru tips triknya gitu ya yang mungkin nanti teman-teman bisa coba seperti apa sih informasi yang ada di konten kang asep saya juga bakal nyoba gitu bagaimana teknik yang saya dapat kemudian diaplikasikan jadi gak sebatas om do hunggul gitu ya karena ketika kita riset materinya sudah dapat tapi pas dipraktekan emang suka beda gitu ya nah itu seperti apa solusinya otomatis harus dicoba dulu gitu ya mudah-mudahan dengan format seperti ini konsep seperti ini dari channel kang asep itu bisa ada perubahan ya jadi gak mentok terus di free to play gitu ya biar bisa masuk ke member world targetnya tetap kalau misalkan saya sendiri itu pengen masuk ke world member tapi targetnya itu pengen bisa solo raid apapun itu yang ada di member world digaskin lah semuanya kita diberesin dan poin yang ketiga yaitu adalah money maker jackpot money maker yang gede lah soalnya kan raid money maker lootannya juga ya atau dropannya itu gede-gede nah jadi seperti apa gitu ya cerita dari kang asep ini channel kang asep ini ataupun dalam bermain game old school landscape nya untuk mencapai dua target ini gitu ya pertama dari target solo raid money maker jackpot ataupun nanti leveling yang lain sebagainya kurang lebih seperti itu terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai selesai apabila ada yang ingin didiskusikan dari obrolan tadi bisa berdiskusi di kolom komentar ya dukung channel kang asep dengan cara like komen dan juga subscribe biar lebih semangat lagi oke mantap jadi sampai bertemu lagi di konten selanjutnya